Saat ini saya sedang di Polda Ametro Jaya, tepatnya di samping gedung Sublit, di Jatang Ras, di Dredskimum, Polda Ametro Jaya. Seperti terlihat, di sini ternyata masih banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang disita polisi untuk dijadikan barang bukti suatu tindak pidana. Bahkan tidak sedikit pula kondisi kendaraan-kendaraan tersebut sudah sangat mengenaskan atau sudah menjadi bangkai dan tidak layak lagi untuk dipergunakan. Tentunya kendaraan-kendaraan tersebut seharusnya bisa diambil atau dikembalikan secara gratis oleh para pemiliknya atau yang berhak jika mana penyidik tidak lagi membutuhkan untuk proses suatu tindak pidana. Namun kendaraan tersebut juga bisa saja tidak bisa diambil atau dikembalikan jika kendaraan-kendaraan tersebut memang hasil dari suatu tindak pidana dan atau masih bisa digunakan untuk barang bukti tindak kejahatan yang lain. Jadi ada beberapa kendaraan yang tidak bertuan dan bertuannya. Artinya tidak bertuan itu adalah kendaraan temuan. Ada juga namanya barang bukti. Kalau barang bukti itu untuk pidana tentunya itu pasti bagian daripada kelambaran barang bukti ke pemberkasan. Kita lambarkan di situ. Kita minta ke mati. Jadi nantinya kendaraan-kendaraan yang mangrak yang diboda ini nanti akan dikemanakan? Jadi kita kalau itu temuan kita tidak bisa. Ngelelang pun tidak bisa. Semuanya ada aturannya semua. Apalagi itu ada mobil jurian pun juga tidak bisa. Masuk mobil jurian kita lelang. Kalau prosedurnya untuk bagi pemilik kendaraan itu sendiri, kalau mengambil gimana Pak? Silakan saja dengan surat terangannya resmi. Dia mempunyai surat apa, DPKP, SNK. Silakan saja di situ. Dan tidak dipungut biaya ya Pak? Kalau itu nanti dalam proses pengadilan, nanti di setingkat pengadilan. Dan tidak dipungut biaya ya Pak.